Pertanyaannya, prediksikan yang terjadi pada lampu jika gelas B diganti dengan larutan HCl 2 molar, lelesaiannya adalah? Selanjutnya, kita sudah belajar tentang larutan. Larutan berdasarkan daya hantar listrik dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan untuk larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dengan derajat ionisasinya bernilai sama dengan 1. Contoh larutannya yaitu larutan asam kuat, misalnya HCl, bisa juga berupa larutan basa, yaitu basa kuat, misalnya NAH, dan juga larutan garam, misalnya NACL. Sedangkan untuk elektrolit lemah, yakni larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah, karena larutan ini tidak terionisasi sempurna, yang menghasilkan ion sedikit. Untuk derajat ionisasinya bernilai kurang dari 1, lebih besar dari 0. Contoh larutannya yaitu larutan asam lemah, misalnya CH3, COOH, selanjutnya bisa berupa basa lemah, misalnya NH4OH, dan juga larutan garam rangkap. Untuk larutan non-elektrolit yaitu larutan ini tidak mengandung ion, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan nilai derajat ionisasinya sama dengan 0. Contohnya yaitu alkohol, atau C2H5OH, urea, dan juga glukosa atau gula. Pada soal diketahui, terdapat 2 buah gelas kimia, yaitu gelas kimia. S, dan juga B, yang kedua B, yang S awalnya berupa larutan HCL 0,5M, sedangkan yang B yaitu 0,5 molar larutan gula. Selanjutnya, apabila pada gelas B, larutan gula ini diganti dengan larutan HCL 2 molar, maka apa yang terjadi pada lampu? Maka prediksi yang terjadi pada lampu, yakni lampu dapat menyala dengan terang, dikarenakan pada kedua larutan ini, yakni HCL termasuk larutan asam kuat, yang termasuk dari larutan elektrolit kuat. sehingga dapat disimpulkan bahwa prediksi yang terjadi pada lampu, yaitu dapat menyala dengan terang. Karena larutan yang digunakan, yaitu larutan elektrolit kuat, yakni larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Terima kasih telah menonton!